Sekarang saya akan ke Bung Andre Rosyada. Bung Andre, sebagai pihak yang diselingkuhi katanya, Anda merasa kehilangan suara nahdiin dalam manuver PKB, merapatnya PKB ke koalisinya Anies Baswedan ini? Kayak lagi tentu kami menghormati pilihan politik Gus Muaymin, Bang Saifun Uda, dan teman-teman PKB. Tentu tidak perlu diratapi dan sedih ya, karena ini biasa dalam politik, kami menghormati keputusan teman-teman PKB, kami doakan teman-teman PKB sukses, dan tetap berkomunikasi dengan Gerindra, dan mari kita sama-sama jaga iklim demokrasi, tetap sehat, tetap sejuk, tetap tenang, dan insya Allah Pilpres 2024, rakyat Indonesia akan menghadapi denger yang tidak. Itu harapan kita bersama. Jadi, no heart feeling, komunikasi kita juga baik. Oke, no heart feeling. Ini kayak tadi disampaikan Bang Buda, ini kayak orang pacaran, tiba-tiba dilamar duluan, tapi kan kalau akan nikahnya nanti, tunggu pendaftaran di KPU. Jadi, semuanya bisa terjadi. Jadi, komunikasi tetap kita akan di-invest dengan PKB. Itu biasa saja dalam demokrasi. Nah, sekarang Radi, pertanyaannya apa? Ya, pertanyaannya gini, bagaimana Anda menyikapi pindahnya PKB? Apakah betul, apakah pendapat dengan anggapan bahwa Gerindra dan koalisinya ini, atau Pak Prabowo ini kehilangan suara nah dingin? Cukup banyak. Karena saya bacakan data juga, tidak hanya suara nah dingin ya. Karena basisnya PKB ini di Jawa Timur, provinsi Jawa Timur itu punya pemilih kedua tertinggi di Pulau Jawa, 31 juta. Bagaimana Anda meresponsi ini? Ya, tentu saya rasa kita tidak perlu masuk kepada spekulasi seperti itu ya. Karena bagaimanapun juga, kami, Partai Gerindra, dan seluruh partai pendukung, perlawan, dan seluruh pendukung Pak Prabowo akan terus berkomunikasi. Dan meyakinkan seluruh rakyat di Indonesia, baik di Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, termasuk Pak Prabowo. Komunikasi dengan para Kiai, para ulama, para habay, para masai, terus dilakukan oleh Pak Prabowo. Tentunya, karena Pak Prabowo sudah puluhan tahun yang lalu, sejak menjadi prajurit, beliau sudah sangat dekat dengan para Kiai, baik yang ada di Jawa Timur, maupun Jawa Tengah. Bang Huluh Saifu sudah tahu persis, bagaimana komunikasi yang baik, Pak Prabowo dan Pak Prabowo, sangat menghormati para ulama dan para Kiai, yang ada di Jawa Timur dan Jawa Tengah, dan seluruh Kiai dan ulama, yang ada di seluruh Indonesia. Bahkan kemarin Pak Prabowo juga menjadi ketua panitia, pertemuan sufi sedunia, bersama Habib Berdufi. Jadi komunikasi dan hubungan Pak Prabowo sangat baik, seluruh ulama, seluruh Kiai dan masai, yang ada di seluruh penjurut tanah air. Jadi kita tidak terlalu khawatir, kita hormati pilihan PKB, kan ini baru lamaran, akadnya kan belum. Jadi tidak usah terlalu khawatir, berlebihan, politik itu sangat-sangat dinamis. Kita hormati pilihan PKB, tapi komunikasi kita dengan PKB, juga masih sangat baik. Betul kan Bang Huda? Jadi politik itu cair, jadi persaudaraan itu harus kita jaga. Itulah politik Gerindra, politik yang mempersatukan, yang merangkul, bukan memukul, yang mempersatukan, bukan memecah belah. Itulah politik Pak Prabowo, itulah politik Partai Gerindra.